Halo sahabat liputanam.com, video headline kembali hadir di edisi 6 September 2022 bersama saya, Dedy Trisetyo Berti, yang kali ini akan membahas soal pasca kenaikan harga BBM, apakah operator swasta boleh menjual BBM lebih murah dari Pertamina? Simak penjelasan berikut ini. Usai penuh ketidakpastian, akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Tiga jenis BBM yang naik mulai dari Pertalight, Pertamax, hingga Solar. Kini Pertalight dijual Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Solar dibanderol Rp6.800 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter. Sedangkan Pertamax sekarang dijual Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter. Jauh hari sebelum pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan harga BBM naik, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan dibalik harga BBM harus naik. Nilai jual untuk ketiga BBM tersebut disebutkan masih jauh dari harga keekonomian. Padahal harga minyak dunia sendiri kini jauh lebih tinggi daripada asumsi di APBN 2022, yakni US Dollar 63 per barel. Arifin Tasrif mengatakan pemerintah bersama PT Pertamina Persero sudah kadung tak kuasa menahan fluktuasi harga minyak dunia. Adapun formulasi harga BBM saat ini ditetapkan keputusan Menteri ESDM nomor 148K, garis miring 12, garis miring MEM, garis miring 2020, tentang formula harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Tutuka Ariadji, ikut bersuara. Dia menegaskan jika pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap penetapan harga jenis bahan bakar minyak umum. Pernyataan ini menjawab kabar yang ramai di masyarakat bahwa pemerintah mengatur harga BBM umum yang dijual oleh badan usaha PT Vivo Energi Indonesia. Dia mengatakan harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha. Hal ini ditetapkan dalam Capman ESDM nomor 63.K garis miring 12 garis miring MEM garis miring 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan mengatur badan usaha apabila menjual BBM melebihi batas atas. Penetapan harga jual di SBBU saat ini merupakan kebijakan badan usaha yang dilaporkan ke Menteri dan Dirjen Migas. Sehingga tidak benar, pemerintah meminta badan usaha untuk menaikkan harga. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan, tak ada kewajiban penyalur BBM swasta hadir di titik-titik tertentu. Pemerintah tak membatasi cakupan penjualan yang dilakukan badan penyalur BBM swasta seperti Shell, Vivo, dan BPAKR. Artinya, ketiga penyalur swasta ini bisa menjual di seluruh wilayah Indonesia. Perlu diketahui, perusahaan swasta menyalurkan jenis bahan bakar pinjak umum atau JBU, sehingga penyalurannya dikembalikan kepada perusahaan penyalur. Dengan begitu, ketentuannya berbeda dengan penyaluran BBM oleh Pertamina, di mana termasuk juga penyaluran jenis BBM tertentu atau JBT yang biasanya disebut BBM subsidi, serta jenis BBM khusus penugasan JBKP seperti Pertalite. Ketentuan mengenai penyaluran BBM ini tertuang dalam Peraturan Menteri SDM No. 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas atau LPG. Di sisi lain, Shell Indonesia menjelaskan proses penentuan harga jual BBM yang dijual ke konsumen. Corporate Communication Shell Indonesia yaitu Edith Wahyuni Tias menerangkan ada sejumlah aspek yang jadi landasan Shell Indonesia dalam menentukan harga jual BBM, termasuk kondisi harga minyak dunia. Pihaknya menyatakan, Shell Indonesia selalu menjadikan peraturan pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga BBM. Penyesuaian ini juga mengacu pada peraturan yang diterbitkan pemerintah, artinya sesuai dengan tarif batas atas mengenai harga BBM. Aturan yang dimaksud adalah peraturan Menteri ESDM No. 20 tahun 2021 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. Shell Indonesia masuk dalam kategori badan usaha yang menjual jenis bahan bakar minyak umum. Kendati begitu, Edith Wahyuni Tias tak mengungkapkan besaran keuntungan yang diperoleh oleh Shell dari penetapan harga tersebut. lagi-lagi menekankan besarannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian video headline hari ini. Saya Teddy Trisetioberti undur diri dan sampai jumpa.